Halo teman-teman, selamat datang di channel Rizna Mutabea Nah, kali ini kita sedang berada di Tomok Dan untuk menyeberangi ini, kita harus menggunakan kapal Dan saat ini kita sedang berada di atas kapal Nah, teman-teman, saya sarankan kepada teman-teman semua Untuk berkunjung ke tempat wisata ini Pastinya sangat-sangat indah Dan sangat mempesona Pemandangannya juga sangat dahsyat dan luar biasa Nah, tapi kalau hanya di sini saja kita bisa lihat semua Dan saya mau naik ke atas Karena di atas juga ada tempat untuk duduknya Nah, jadi plan saya mau duduk di atas saja Dan bisa bersantai sambil menikmati pemandangan alam Oke, kita lihat dulu keadaan ini Wow, it's amazing Nah, teman-teman, sahabat Rizna Mutabea Nah, di sini itu kita bisa menikmati pemandangan yang sangat luar biasa Dengan udara-udara yang segar pastinya Nah, jadi saya tadi memulai perjalanan itu Datang ke sini, saya melalui darat Yaitu menggunakan angkutan umum Nah, dan saya sampai di kota Pangururan Dan di sana sudah berbagai destinasi wisata yang saya jalani Dan sekarang waktunya pulang ke Medan Nah, jadi saya lebih memilih perjalanan menggunakan kapal ini Wow, teman-teman, ini lebih fantastik lagi ya Nah, sekarang saya akan mengelilingi sekitar kapal ini Nah, makanya teman-teman, kalau mau datang ke Samosir ini Saya sih lebih menyarankan itu untuk menggunakan kapal ya Ataupun untuk naik kapal Karena apa? Karena dengan naik kapal, teman-teman bisa lebih menikmati perjalanannya Dan dengan naik kapal juga, teman-teman bisa lebih bersantai Dan bisa reversing pastinya Oke, jadi kita naik ke atas dulu Karena penasaran ya di atas kayak gimana Oke, cups, kita naik Nah, teman-teman, ini kita sudah berada di atas ya Tadi kan kita menunjukkan di bawah Jadi sekarang ini di atas, di penampilan seperti ini Dan juga pastinya banyak penumpangnya dong Di saat kita melakukan perjalanan seperti ini Tetap stay safe Dan juga pastinya penyaman ada semua Pelampungnya semua ada pasti Dan juga kunjungi terus channel Youtube kita Rizna Hutabea, channel di bawah Jangan lupa subscribe Dan kita akan ke tempat-tempat wisata lainnya untuk berkunjung Nah, teman-teman, kalian lihat basi Kita turun ke bawah lagi ya Dan pastinya kita naik aja ke pandangan-pandangan semua Nah, jadi di sini itu sangat-sangat nyaman ya teman Bukan hanya orang-orang aja yang di sini Tapi kalau teman-teman itu bawa motor Bisa juga motornya dibuat di sini gitu Jadi bisa berkunjung ke sini semua Saya lebih menikmati itu perjalanan melalui kapal seperti ini Karena kemarin pas saya datang ke sini itu kan Perjalanannya itu melalui darat ya Nah, tapi sekarang lebih nyaman kalau melalui kapal Bisa split guys Nah, jadi teman-teman bercerita sedikit tentang perjalanan kita di sini Nah, mulai dari awal tadi kita sudah ke pengururan Karena saya datang ke sini itu yang hari Jumat lalu ya Hari Jumat dan sekarang hari Minggu saya balik ke Medan Nah, dan perjalanannya sangat luar biasa paginya Oke, teman-teman, maaf tadi ada gangguan sedikit ya Oke, kita lanjut Nah, teman-teman bercerita tentang perjalanan kita tadi ya Mulai dari hari Jumat lalu saya berada di Pulau Samosir ini Saya sudah ke pengururan Dan di kota pengururan sana ada juga berbagai destinasi wisata ya Termasuk juga saya ke air terjun Efrata Nah, air terjun Efrata itu adalah salah satu air terjun yang tertinggi juga ya teman-teman Dan juga di sana udaranya sangat sejuk, sangat asri Dan pastinya itu sangat-sangat membuka untuk pemandangan dan merefresh ke otak kita Nah, jadi kalau teman-teman juga datang ke sini Teman-teman datang ke Samosir ini bisa sewa kapal juga Contoh, teman-teman datang bersama rombongan Mau ke parapat, kemana semua itu boleh sewa kapal Sewa kapal itu paling Rp1.800.000 Itu sudah mengelilingi ya Udah lihat batu gantung dan lihat air terjun Dan banyak juga destinasi wisata yang bisa kita kunjungi kalau kita sewa kapal Nah, jadi kalau teman-teman mau datang sama rombongan Paling bagusnya itu saya sarankan untuk sewa kapal Jadi bisa lebih menikmati dan juga bisa lebih puas untuk berwisatanya Oke, nah teman-teman jangan lupa subscribe channel kita Arisna Utabea Dan juga share ke teman-teman Anda Supaya mereka lebih banyak lagi mengetahui tempat-tempat wisata yang sangat-sangat indah Oke, salam suka cita, salam luar biasa dari saya Arisna Utabea Supres Bye Nah teman-teman kita sudah sampai di pelabuhan penyeberangan Haji Bata Nah, jadi dari sini nanti kita bisa ngambil angkutan umum untuk ke Medan Nah, ini dia pelabuhannya Wow, sangat luar biasa Oke, kita lihat ke depan ya Nah, jadi teman-teman untuk perjalanan kita tadi dari Tomok ke Haji Bata ini Hanya butuh waktu 30 menit saja Hanya butuh waktu 30 menit saja kita sudah sampai di pelabuhannya Nah, oke teman-teman nanti kita lanjutkan vlognya di pelabuhannya ya Kita lihat pelabuhannya seperti apa Oke, ikuti terus Jadi teman-teman sampai di pelabuhan Haji Bata Kita jangan lupa untuk makan dulu untuk menikmati makanan di sini ya Nah, ini ada Ganti gulai Jadi kita nikmati makanannya dulu biar kuat perjalanannya, oke Nah, teman-teman langsung kita santap dulu makanannya Ini ada daun ubi tumbuh Wow Ini daun ubi tumbuh Makan enak Dan juga ini ada ikan gulainya Nah, jadi ikan gulainya kita langsung pakai tangan saja ya makannya Karena saya kurang pakai-pakai tangan makannya Jadi ini makan ikannya aja pakai tangan, nasinya pakai nasi ya Hmm, mantep Dan ikannya Hmm, mantep kan Kalau kayak gini sih kalau makan di sini tuh Pasti minta nambah Minta nambah terus Wah, mantep Hmm Mantep banget makan ini Jadi teman-teman, kalau nyebrang dari Tau Bok ke Haji Bata Jangan lupa singgah makan di sini Makan ini sangat enak Jamin bikin kenyang dan bikin ketagitan Nah, jadi teman-teman saat ini aku sedang makan di rumah makan di Yopan Sianipar Ini rumah makan Kasbatak Nah, tapi rumah makan Kasbatak ini Menunya banyak Ada ikan juga Ada daging, ada ayam pastinya Nah, diciculin pakai sambal Hmm Enak banget Jadi rumah makannya ini Pas kita keluar dari pelabuhan itu Tepat pertama kali dapat Ini rumah makan pertama kali dapat di sini Jadi langsung tinggal Langsung makan dan nikmati menu-menu yang ada Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di pelabuhan penyebrangan Haji Bata ya teman-teman Nah, tadi saya dari Tomok dan sampai di pelabuhan ini Nah, tapi saya tidak mau langsung pergi ya Karena saya baru siap makan tadi Nah, tadi saya di rumah makan Yopan Sianipar Sudah menikmati makanan di sana Dan ikan gulenya juga Nah, jadi sekarang saya akan menyembuhkan pemandangan yang indah buat teman-teman semua Nah, tapi sebelum itu Jangan lupa subscribe dulu channel kita di Senang Utapaya Dan share ke teman-teman Anda Biar mereka tahu Bagaimana keindahan wisata-wisata di Samosir Terima kasih telah menonton! Nah, teman-teman ini langsung ya kita di sini Kita lihat dulu bagaimana sih situasi di pelabuhannya Nah, ini dia di pelabuhannya Nah, jadi teman-teman boleh lihat ya Di sini pemandangannya pasti sangat indah ya teman-teman Nah, jadi kalau contohnya ya Kalau contohnya teman-teman mau berkunjung ke sini Ataupun mau mengunjungi tempat-tempat wisata yang di dekat danau ini Contohnya Apa itu? Batu gantung Ada air terjun apa namanya? Saya pun kurang tahu ya air terjun apa namanya Tapi katanya di sini ada wisata yang sangat-sangat indah Nah, jadi kalau teman-teman datang bersama rombongan Dan teman-teman bisa sewa kapalnya gitu Satu kapal boleh disewa sekitar 1.800.000 sampai 2.500.000 seperti itu Nah, dan menurut saya itu sudah sangat murah untuk mengelilingi wisata ini Dan wisata sejuta pesona Beserta yang sering dikatakan orang wisata kepingan surga Nah, jadi teman-teman saya sarankan ya Supaya berkunjung bersama sahabat-sahabat Anda Ataupun bersama dengan rekan keluarga Bisa berkunjung ke sini Dan pastinya nikmati keindahan alam yang sangat-sangat luar biasa Nah, tapi sebelumnya itu Jangan lupa kunjungi channel kita Rizna Hutapya Dan jangan lupa subscribe juga Dan share ke teman-teman Anda Supaya semakin banyak orang yang mengetahui keindahan apa Keindahan alam apa yang ada di Indonesia Indonesia memang luar biasa dengan keindahan alamnya Dan Danau Toba ini adalah danau terluas Masih danau terluas di Asia pastinya Oke? Nah, jadi teman-teman ikuti terus channel kita Rizna Hutapya Dan kita akan berkunjung ke tempat-tempat wisata lainnya Dan doakan teman-teman supaya kita juga ada dana untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia ini Nah, jika channel kita berkembang pastinya bukan hanya di Indonesia dong Pastinya kita bisa berkunjung ke tempat-tempat wisata yang ada di luar negeri Nah, tapi ada satu destinasi wisata yang pengen banget saya kunjungi Yaitu di Toraja Nah, doakan teman-teman supaya nanti saya bisa ke Toraja berkunjung dan berwisata ke sana Dan pastinya membuat vlog juga untuk teman-teman semua Oke, sampai jumpa kembali